Pemirsa cuplikan-cuplikan berita tadi dan berita menarik lainnya yang terjadi di wilayah Mas Barling Cakep akan kami sajikan selengkapnya dalam seputar Mas Barling Cakep kali ini. Bersama saya Arum Irani, berikut kita simak berita selengkapnya. Pemirsa dugaan kasus penipuan yang dilakukan sebuah kooperasi dengan korban belasan pensiunan aparatur sipil negara dan TNI, kini ditangani Polares Purbalingga. Pihak kepolisian akan menindaklanjuti laporan dari para korban dengan memanggil dan meminta keterangan para korban dan saksi. Menindaklanjuti adanya laporan dari sejumlah lansia yang diduga menjadi korban penipuan yang dilakukan kooperasi riski abadi ke Polres Purbalingga, Jawa Tengah pada Jumat sore kemarin. Kasat Reskrim Polres Purbalingga AKP Gurbakov mengatakan, sudah menerima laporan dari para korban Jumat sore. Pihak kepolisian akan menindaklanjuti laporan dari para nasabah yang menjadi korban. Pihak kepolisian akan memanggil dan meminta keterangan dari para korban dan saksi untuk kepentingan pemeriksaan. Pihak kepolisian menduga masih ada korban yang belum melapor dan kemungkinan jumlah korban akan bertambah. Para nasabah yang merasa dirugikan dan belum melapor, dipersilakan melapor untuk ke Polres Purbalingga. Saat ini laporan dari nasabah telah ditindaklanjuti oleh tim penyelidik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka sebagai nasabah di KSU Rizki Abadi, yang mana mereka meminjam uang di sana dan mengagunkan SK-nya mereka. Tapi ada beberapa dendera mereka yang telah lunas untuk SK-nya belum bisa dikembalikan atau belum bisa diberikan oleh KSU Rizki Abadi. Nah, oleh karena itu mereka melakukan pengadulan ke sini, lengkap dengan berkas mereka. Yang mana berkas yang mereka bawa berisi data diri mereka. Seperti diketahui sebelumnya, belasan pensiun aparatur sipil negara dan TNI pada Jumat sore kemarin mendatangi Polres Purbalingga. Mereka melaporkan KSU Rizki Abadi yang diduka menipu para nasabah. Para korban sebelumnya meminjam uang ke Koperasi Rizki Abadi dengan agunan surat keputusan atau SK pensiun. Namun, setelah angsuran selesai, SK pensiun tidak kunjung dikembalikan oleh pihak kooperasi. Para nasabah meminta pihak kooperasi Rizki Abadi yang berkantor pusat di Bandung bisa mengembalikan SK pensiun yang menjadi agunan peminjaman mereka. Dari Purbalingga, Samyono Benyumas TV melaporkan. Dari Purbalingga, Samyono Benyumas TV,